Dirinya telah ditelantarkan dan tak menerima hak gaji selama 7 tahun. Seorang istri polisi viral, usai dirinya curhat ke media sosialnya. Melalui akun Facebooknya, ia mengungkapkan bahwa kini dirinya menjadi tukang ojek di seputaran wilayah Betung, Banyuasin. Hal itu disebabkan karena ditinggalkan suaminya, yang dia sebut sudah nikah siri dengan wanita lain. Ibu Bayangkar itu diketahui berinisial EF. Ia mengaku, sebagai istri dari Kapolsek di Banyuasin, misal, dirinya telah ditelantarkan dan tak menerima hak gaji selama 7 tahun. Bahkan diketahui, yang suami sudah dikaryuniai satu orang anak dengan selingkuhannya. Hingga hal itu beredar beragam respon diberikan warganya. Terima kasih telah menonton!